Selamat datang di Guide Meditation. Hari ini kita akan praktek meditasi untuk meminta jawaban kepada Spirit Guide atau Malaikat Pelindung. Meditasi ini cocok untuk kamu yang sedang banyak pertanyaan di dalam kepala, untuk kamu yang sedang mencari jawaban, dan untuk kamu yang sedang bingung. Kita akan memanggil dan meminta pertolongan kepada Spirit Guide atau Malaikat Pelindung. Langkah pertama yang aku ingin kamu lakukan, cari tempat yang nyaman, tenang, dan tidak berisik. Duduk dengan posisi punggung tegak, jangan tegang, tangan menghadap ke atas, relax. Sekarang aku mau kamu mulai menutup mata, kamu bisa praktek meditasi ini sebelum tidur menggunakan headset. Sekarang kita mulai. Relax. Aku mau kamu relax otot-otot di wajah. Relax bagian alis, bagian pipi, bagian mata. Relax mulut dan lidah kamu. Relax pundak. Relax punggung. Relax bagian tangan dan jari-jari. Dan relax bagian kaki. Sekarang aku mau kita tarik nafas dalam-dalam menggunakan hidung, dan keluar pelan-pelan menggunakan mulut. Tarik nafas. Buang pelan-pelan. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Relax. Tarik nafas. Buang. Ketika kamu tarik nafas. Buang. Aku mau kamu fokus ke pernafasan saja. Jangan memikirkan hal-hal lainnya. Fokus ke momen saat ini. Relax. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Tarik nafas. Buang. Buang. Relax. 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 Sekarang aku mau Kamu membayangkan sebuah tempat yang indah sekali. Dimanakah kamu berada? Kamu berdiri di sana? Apakah sebuah taman yang hijau? Hutan? Pegunungan? Sebuah istana? Dimanapun kamu berada. Lihat sekeliling kamu. Semuanya indah, cantik, sejuk. Kamu berdiri di sana sendirian. Kemudian, kamu melihat dari kejauhan ada satu sosok berjalan ke arahmu. dan dia adalah spirit guide kamu. Dia adalah malaikat pelindung kamu. Seperti apa rupanya? Bentuknya? Wanginya? Aura wajahnya? Kamu bayangkan sosok ini berjalan ke arah kamu. Kamu bisa merasakan getarannya yang sangat positif. Semakin lama, semakin mendekat. Dan sosok ini berdiri di hadapan kamu. Sekarang aku mau kamu tanyakan kepada spirit guide atau malaikat pelindungmu ini tentang sesuatu hal yang ada di dalam kepala kamu. suatu petunjuk yang sedang kamu cari. Dan aku mau kamu nikmati momen ini bertanya kepadanya apapun situasi, kebingungan, pertanyaan yang ada di dalam kepalamu. Kepada spirit guide dan malaikat pelindungmu ini, minta dia untuk membantu kamu mendapatkan jawaban dan petunjuk sekarang. selamat menikmati. Selamat menikmati. Kamu sudah bertanya dan meminta bantuan kepada spirit guide atau malaikat pelindungmu ini. Sekarang aku mau Kamu bayangkan sosok spirit guide atau malaikat pelindungmu ini memberikan jawaban yang ingin kamu dengar. Jawaban dari pertanyaanmu manifestasi kamu doa-doa kamu apa yang dia katakan kepada kamu kalimat yang ingin kamu dengar saat ini sekarang. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. kamu membayangkan sosok spirit guide atau malaikat pelindungmu ini berkata aku akan membantu kamu aku akan memberikan petunjuk kepada kamu. Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja dan kamu akan mendapatkan jawabannya Kemudian kamu lihat, sosok ini pergi menjauh, perlahan-lahan, dan lama-lama menghilang Kamu ucapkan terima kasih, aku benar-benar membutuhkan jawaban dan bantuanmu Lindungilah aku selalu kemanapun aku pergi Terima kasih Tuhan, aku bersyukur engkau sudah mengirimkan spirit guide atau malaikat pelindung untuk aku Sekarang aku mau kamu tidur dan dalam waktu dekat kamu akan menerima jawabannya Entah itu lewat mimpi atau petunjuk dari luar Kamu harus sadar dan peka atas petunjuk-petunjuk yang akan hadir di dalam hidupmu Tarik nafas Buang Tarik nafas Buang Tarik nafas Buang pelan-pelan Selamat, kamu sudah selesai Dan sekarang kamu boleh membuka mata dan kamu akan mendapatkan segalanya Jawaban, petunjuk, dan doa-doa kamu juga akan terwujud dalam waktu dekat Amin Kamu boleh mengulang meditasi ini sebelum tidur sampai kamu mendapatkan jawabannya Nikmati hari-hari dimanapun kamu berada Jangan lupa bersyukur dan tetap bahagia Salam Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya